Masih kita kembali lagi di tonight show dan kita masih ngomongin soal binatang pelirahaan Binatang pelirahaan, susah banget sih Peliharaan, binatang pelirahaan Binatang pelirahaan Binatang peliharaan Jadi misalnya anjing sempet menarang Gua anjing, gua anjing beberapa kali Saya juga anjing Waktu kecil aku pernah melihara kucing Kucingnya sampe banyak Kelinci, kelinci sampe beranak sampe 21 anak Dan dia beranaknya sembarangan Di belakang sofa Beranaknya sembarangan? Sekarang apa yang tersisa? Tinggal ada cicak, terus kecowak ada satu dua lah Yang paling terkenal di rumah tuh ada tokek namanya Fahruddin Tokek namanya Fahruddin Ada kecowak ada cicak Rumah jarang dibersihkan gimana sih? Kita akan mengundang tamu kita Kurang afdal rasanya kalo kita Das kurang afdal Kurang afdal rasanya Bertiga tanpa tamu ya Lebih afdal rasanya kalo kita panggil tamu kita Ini dia, Davina Veronica Tapi Davina ini aktif di Garda Satwa Bisa jelasin dikit gak sih? Gada Satwa ini organisasi non profit Penyelamat Satwa domestik Satwa domestik itu anjing dan kucing ya Jadi aku dan beberapa temen mempunyai Kita punya tingkat kepedulian yang tinggi ya terhadap kesejahteraan Satwa Jadi kita memperjuangkan hak dan kesejahteraan Satwa Luci ya kadang-kadang kalo kita ngomongin soal hak Dan mereka juga punya hak bener ya Iya dong Selama ini emang apa sih hak-hak mereka yang terenggut itu apa? Seperti apa? Kebebasan Seperti bebas dari rasa haus Rasa lapar Kebebasan itu tadi Terus dari rasa sakit Ya itu So far berapa banyak anggotanya yang tergabung? Kalo inti hanya sembilan ya Tapi volunteer ada gitu Jadi ini berawal dari banyaknya kasus di Jakarta Yang menimpa anjing dan kucing gitu Yang membuat kita tuh kayaknya Ini harus ada yang membela mereka gitu Karena mereka tidak bisa bersuara Karena mereka gak bisa ngomong Harus ada yang membela gitu loh Contohnya yang paling banyak banget ditemukan itu kasus apa? Kasus yang banyak salah satunya seperti orang pindahan Tapi anjing atau kucingnya gak dibawa Itu kan mereka makhluk hidup ya Saya juga gak pernah mengerti Sama manusia yang bisa meninggalkan binatang piaraannya gitu Karena saya pun sama binatang piara saya Attach banget gitu Udah seperti anak ya Sama mereka gitu Jadi saya gak bisa Nggak membayangkan gitu Kok tega sih ninggalin gitu Bahkan ada berita waktu itu Di Jakarta juga kalo gak salah ya Di daerah Pondok Labu Itu majikannya itu meninggalkan anjingnya Pindah rumah sampai berapa bulan Dan anjingnya itu nunggu di depan pagar Sampai si kuannya dateng Iya Bener-bener setia Untuk nunggu Tapi sampai akhirnya tetangganya yang nolong Iya Ada lagi kasus seperti Piar anjing Mereka bilangnya sayang sama anjing Tapi anjingnya itu bentuknya Kurus, kering Itu tinggal daging Eh apa tinggal tulang sama kulit aja Karena saya sendiri yang nge-rescue itu Saya sendiri yang nge-rescue Itu laporan dateng lewat media sosial ya Media sosial saya Instagram Saya dengan beberapa temen Saya dateng Kebetulan gak ada orangnya Saya ambil aja Tapi saya tinggalin kartu nama gitu Abis itu saya dimakin-makin Tapi yang penting anjingnya keselamatin ya Saya itu sayang sama itu anjing Kita itu cinta Tapi bentuknya seperti itu Seperti tulang dan Golden yang biasanya besar Selain dipelihara Anjing juga ada beberapa orang Yang mengkonsumsi anjing sebagai makanan Oh iya Nah ini sekarang kita punya artikel Kita kutip dari Tribun News ya Davina Veronica beberkan beberapa bahaya Mengkonsumsi daging anjing Ini kejam sekali Dan anjing itu kan tidak termasuk Dalam satwa ternak Untuk dikonsumsi ya Untuk dipotong Betul Dan dari saat proses mereka dijagal Dari segi apa SOP hygiene-nya tempat itu Dan dari proses mereka diangkut Itu tidak Tidak mengikuti SOP Jadi itu bisa dianggap ilegal Ilegal Kita tidak Tidak memforce pemerintah Untuk membuat undang-undang baru Tapi kita ingin Itu undang-undang udah ada Tapi hanya ingin ditegakkan aja gitu Dan ya Daging anjing itu yang katanya Bikin stamina kuat Bikin badan anget Bikin apalah itulah Itu tidak pernah terbukti secara ilmiah Justru memakan daging anjing Itu bisa saling menularkan penyakit Distemper Parvo Dan mereka juga bisa membawa Rabies Cholera Trichinolesis Itu bisa Dan itu dimakan Iya Itu dimakan sama manusia Itu bisa menularkan juga Terus ada juga yang bilang Kakak harus dipukul Ya darahnya gak keluar Itu sadis banget Kejam banget Iya itu seram banget Enggak ada satu sendiri Untuk memotong mata rantai Yang dilakukan apa Apakah Memang kan ada yang bilang Demandnya dulu Kita kan lagi bikin petisi Melalui change.org Jadi Mudah-mudahan petisi itu Membuka jalan kita Untuk Ini nih Sebuah kasus Yang harus di Harus diperhatikan Dan harus di stop Kalau kucing Banyak Ditemui juga gak Karena ini berarti kita fokuskan Ada yang makan kucing Saat ini kucing di Pulau Jawa sih Enggak tapi kalau di Di menado sih ada Di menado ada Di menado semua dimakan Yang berarti 4 Kecuali kursi Kecuali kursi Kecuali kursi yang mengajak Saya orang menado Tapi saya gak makan Lanjutnya sekarang kita Punya info selebriti Yang sangat dekat Dengan binatang pilara Iya bahkan mereka Upload fotonya di Apa sosial ya Di media sosial Silah ada siapa aja Estik? Yang pertama adalah Cameron Dias Cameron Dias Cameron Dias ini sangat Menyukai hewan Terutama anjing Cameron yang memiliki ratusan ribu followers ini Beberapa kali mengunggah foto dirinya bersama dua anjing kesayangannya di Instagram Nah Selain Cameron Dias Ada juga yang namanya Orlando Blum Ya Orlando Blum Udah Blum Belum Belum Berarti Orlando 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 Blum Aktor yang terkenal dengan peran Legolas Di film Lord of the Rings ini Memiliki anjing berbulu hitam yang dinamai Sigi Sigi Oh satu berarti ya ini ya Ya Sigi Sigi Loro Kalau dua di Loro namanya Nih kita lihat ini fotonya nih Oh itu ya sangar ya anjingnya ya Nah selanjutnya juga ada Taylor Swift Ya Sejak menggunakan Instagram pada Oktober 2011 Taylor Swift sering menggugah foto Meredith di akunnya Ini lucu banget Dan juga selalu mengabadikan aktivitas lucu Meredith Itu lucu banget Yang mana sih Itu kucingnya Itu Taylor Swiftnya Oh Taylor Swift Yang mana punya lima di rumah anjing Lima Adopsi semua Yang dua enggak Yang dua Tapi bukan beli Tadinya yang satu anjingnya adik saya Yang satu lagi Dulunya bekas anjing teman baik saya Oke Enggak masalah kan sebenernya beli ya Kita garda satu Salah satu yang memprakasai Always adopt never buy Karena banyak sekali anjing-anjing yang terlantar ya Di luar sana yang butuh rumah Rumah selamanya gitu Jadi lebih baik sih Adop ya gitu Satu anjing saya Yang saya adopt itu Dia juga udah besar Dia itu mentally abuse Dia itu susah sekali deket sama orang Jadi dia pernah disiksa ya Sama orang Jadinya Jadi dia tuh ngeliat Anusia tuh kayak ngeliat monster gitu Ada satu bahasa sendiri gak sih Antara Davina sama Anjing-anjing ini kan Katanya ada yang bilang Anjing itu sebenernya berbahasa Bagaimana kayak Cesar Milan gitu kan Dia bisa ngobrol sama anjing Iya 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 Coba ini bayangin dulu Anjing Davina ya Ini enggak lucu kalau ini Udah anjing enggak lucu lagi Udah anjing enggak lucu lagi Kalau menurut Davina gimana Sebenernya sih Aku emang sehari-hari tuh Aku bicara sama mereka Kalau kemarin aku ngeliat Cesar Milan sih Lo mau ngomong apa juga sebenernya gak ngerti gitu kan Tapi Tapi intonasi mereka ngerti sih Mungkin mereka tidak mengerti bahasa saya Tidak mengerti kata-kata saya Tapi mereka ngerti intonasi gitu loh Paham aja Enggak paham sih Jadi saya bener-bener Apa sih Terlibat batin sama mereka It attach banget gitu Masih gitu kalau sama majikannya Kayak toke aja di rumah saya Saya pakai bahasa sendiri Oh pakai bahasa sendiri Oh ada bahasa sendiri sendiri Oh not toke Oh Oh gelos ya Nih sekarang kita punya info Soal bahasa-bahasa anjing Iya Langsung saja kita lihat Ini dia Blacky Blacky Bulunya bagus banget sih Blacky Ntar ya Kamu disini dulu Blacky ya Sebagai orang yang mempunyai hewan peliharaan Sangat penting sekali untuk mengetahui bahasa hewan Seperti yang berikut ini Yang pertama adalah ketika anjing berdiri tegak Kaki belakang menjauh Itu tandanya anjing anda sedang waspada Dan sedang memperhatikan daerah sekitar Ini Halo Blacky Blacky Kamu kenapa? Ada kucing? Ada tikus? Kamu awus Laper? Ada mobil ya? Motor? Ada apa sih? Ada musuh Ketika anjing anda melolong Ada mitos yang mengatakan anjing anda melihat hantu Bukan itu, itu hanya mitos Artinya ketika anjing anda melolong Dia merasa kesepian Dan itu sebagai tanda untuk berkomunikasi dengan anjing lainnya Sudah Sudah Habis makan Kamu sedih banget Auuu Kenapa? Auuu Kenapa? Kamu kesepian Auuu Terus kenapa? Auuu Auuu Mau main ya? Oke Kita main ya Main Candy Crush Menggaruk kaki orang Ketika anjing anda melakukan hal tersebut Ketika itu anjing akan berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan ada di kaki anda Sambil bergaruk itu artinya dia ingin mengatakan kalau dia sayang sama kamu Apaan sih? Apaan sih? Jadi memang gitu ya kalau saya aja dulu waktu zamannya punya golden ya ngomong ya ngomong aja Eh gak boleh gitu kamu ini 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 Ngerti dia Ya ngerti lah masa kita Huk 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 Dia ngikutin kita bukan kita ikutin dia Ngerti sih lama-lama ngerti Lama-lama ngerti Davina anjingnya apa aja jenisnya? Anjing kampung satu Schnautzer Terus sama tiga Shih Tzu Wah lucu ya Schnautzer nya Schnautzer nya Davina Yang kanan ya Schnautzer nya Yang kanan ya Yang dua itu Shih Tzu Ini yang dulu di abuse yang mana? Namanya Jenna Itu yang Jenna Itu paling bawah kiri Anjing terakhir yang aku adopt itu Dia buta total Oh iya Tadinya bentuknya ya ampun gitu Kayak alien lah gitu Tapi begitu tinggal sama saya Karena saya rawat Terus saya kasih kasih sayang gitu kan Davina Ini saya kan Lumayan rambut rontok dan kurang terus Apa saya tinggal di rumah nanti Boleh buat ini dok walker aku ya Tapi dan terakhir buat GSI Garda Satwa Indonesia kedepannya Ingin seperti apa dan apa yang ingin dibunyalah? Ya aku berharap sih Garda Satwa Indonesia bisa menjadi lembaga atau wadah yang menangani kasus regarding kesejahteraan satwa domestik di Jakarta ya Kita untuk saat ini kawasan Jakarta dulu Kalau mau adopt atau pengen tau Iya banyak sekali anjing yang perlu apa Boleh sekali sharing Adopt Adopt kalau apa hubungi garis atau bagaimana? Hubungi saya nya mungkin lewat saya kan ada Instagram Davina Veronica underscore GSI Bisa minta nomor handphone gak Davina? Nanti Ayo nanti dong Atau buat pemirsa ya Dan saya berharap untuk masyarakat mungkin seluruh Indonesia ya Aku ingin beropini bahwa Kita itu manusia hidup di bumi ini kan bukan sebagai penguasa ya Kita ini hidup di bumi ini Numpang lah Bukan, maksudnya berbagi dengan makhluk hidup lain ya kan Berbagi segera numpang Berbagi dengan makhluk hidup lain Jadi kita harus menghargai keberadaan makhluk hidup lain gitu loh Kita bukan penguasa, kita bukan yang punya bumi ini kok gitu loh Oke lah kalau gitu Terima kasih sekali lagi buat Davina Sukses buat GSI nya Nanti kalau mau adopsi Iya 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 Eh daging juga Ketemu saya kalau mau adopsi Ari dagingnya termasuk banyak mengadopsi dirinya sendiri Hahaha Baiklah terima kasih Davina sekali lagi Nanti kita kembali lagi tetap di Tonight Show Ntar dulu tanya pelantaran cari 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 siapa nih Desa atau anjing